Ya selanjutnya, di bulan suci Ramadan ini kita harus mengedepankan indahnya kebersamaan. Seperti pemuda-pemudi Nasrani di kota Sorong, Papua Barat yang suka rela bersihkan masjid. Aksi ini dilakukan sebagai perwujudan kasih sayang dan toleransi kepada umat muslim yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Jumat kemarin, belasan pemuda secara suka rela membersihkan Masjid Raya Al-Akbar, kota Sorong, Papua Barat. Dengan semangat, para pemuda Nasrani ini bersih-bersih agar umat Islam yang datang bisa beribadah dengan nyaman. Kita harus memberikan kebersamaan, perdamaian kepada banyak orang. Oleh sebab itu, kami ingin terlibat untuk memberikan kenyamanan. Salah satunya, kami datang untuk membersihkan tempat ibadah saudara kami dari muslim. Di bawah arahan pengurus masjid, pemuda-pemuda mulai membersihkan mulai dari pelang nama hingga ruangan-ruangan yang ada. Meski baru pertama, kegiatan ini diapresiasi pengurus masjid. Semoga ini awal dari semakin terjalinnya keraban dari semua etnis maupun agama. Jadi semoga ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Dikenal sebagai kota bersama, kerjasama dan toleransi umat beragama memang sudah menjadi cermin keseharian warga Sorong. Sejarah sampai dengan hari ini membuktikan bahwa Papua selalu aman, nyaman dalam konteks apapun. Dalam hal kerukunan beragama, kami Papua sangat aman dan nyaman. Dan kami menjunjung tinggi nilai-nilai keagaman itu. Sejak para leluhur di tanah Papua mengenal agama, kerukunan dan keharmonisan terus dijaga. Suasana ini yang membuat kota yang terkenal dengan keindahan alamnya selalu damai, rukun dan tentram. Kristo Lilievna melaporkan untuk NET.